Terima kasih masih bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Sodara minibus yang membawa satu keluarga mengalami kecelakaan di jalur wisata Gunung Ijen, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dua orang penumpang yang merupakan suami istri meninggal di lokasi kejadian. Kecelakaan maut ini terjadi di kawasan Sengkan Mayit, Kejamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi pada selasa malam. Sebuah minibus berisi empat orang penumpang dari satu keluarga terjun bebas ke jurang sedalam 30 meter di lereng Gunung Ijen. Akibatnya dua orang penumpang yang merupakan suami istri meninggal di lokasi kejadian. Keduanya adalah Muasin, warga Kejamatan Celuring, Banyuwangi. Muasin tewas terjepit bodi mobil, sedangkan istrinya tewas dengan kondisi terlempar dari dalam mobil hingga hanyut terbawa arus sungai. Dua korban lainnya yakni Zainul dan Muhtadibilah selamat dan mengalami luka-luka. Zainul dan Muhtadibilah merupakan anak dari Muasin. Keempat korban sebelumnya berlibur ke wisata pemandian air panas Belawan Bondowoso. Namun saat perjalanan pulang, mobil mereka mengalami remblong dan terjun bebas ke jurang. Baru pulang dari wisata, pulang dari wisata di Kalipahit. Kemudian pada saat turunan Sengkan Mayit itu kendaraan mulai remnya itu blong, tidak bisa dikendalikan. Akhirnya pada saat tikungan itu tidak bisa terkendali, akhirnya menabrak pohon. Kemudian kendaraan itu jatuh terjun ke jurang bersama dengan penumpang dan pengemukinya. Akhirnya dari kejadian tersebut, sopir meninggal di tempat terjepit oleh kendaraan dari setirnya itu. Kemudian untuk istrinya juga meninggal terlepar keluar dari mobil itu masuk ke sungai. Kecelakaan ini diketahui warga setelah salah satu korban selamat berhasil merangkak ke atas jurang untuk meminta pertolongan. Terima kasih.